Kemudian, ini dia punya tiga Astagfirullahaladzim Kata-kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro Salam satu asfal, apa kabar Semoga kita semua selalu Diberi kesehatan, amin Episode kali ini Gue mau cerita sedikit Bulan depan Gue rencananya mau long trip Sama Teman-teman gue, insya Allah kalau berjodoh Udah suntuk juga di rumah ya kan Kelamaan Kita mau jalan ke pengandaran Buat itu Gue harus Mempersiapkan lagi Device-device yang bakal gue Tancapin di motor gue nih bro Karena kebetulan Kayak misalnya Charging buat GPS gue Ya memang sih gue pake handphone Tapi kan harus tetep di charge ya kan Nah kemarin gue Nah kemarin gue Begadangan Ngejar play sale Di e-commerce Salah satu e-commerce Kebetulan dapet Tiga barang Tiga barang Lumayan harganya Diskon lah ya Diskon sekitar 50%an Hampir tiga-tiganya Bahkan ada yang sampai 60% diskonnya bro Langsung aja kita Unboxing Barang-barang itu Sebagai Sharing informasi aja Siapa tau Lu juga pada pengen beli Nanti gue taruh di Deskripsi di bawah Jangan lupa subscribe channel gue Kebetulan Gue dibantu sama Si kameramen Dan Arya Mari kita Lanjut Ke Unboxing Ini dia barangnya Ada Tiga buah Tiga-tiganya Merk Dari China Senzen Kalau gak salah nih Basus nih Jadi Kebetulan Tiga barang ini Gue dapet Dengan Secara Flash sale Begadangan Nanti kalau gue Terlalu di deskripsi Juga mungkin Harganya Balik normal Kalau block ya Gapapalah ya Kita buka dari Yang paling besar dulu nih Ini Kita singkirin dulu Yang dua Yang paling besar ini adalah Night Motorcycle Holder Aplicable For Bike For sepeda Mechanical Locking Modelnya kayak Begini Dalam kardusnya Hanya ada Ah ini Samplenya kayak begini Bisa zoom gak ya Bisa zoom gak ya Bisa kali ya Bisa ya Bisa gak ya Pokoknya bisa Semoga Ya Begitu aja Langsung aja Kita buka Pake Pisau gue udah ketemu bro Alhamdulillah Alhamdulillah Akhirnya ketemu pisau gue Gimana nih Nanti kalau Ada miss miss Tinggal di Cut aja ya Tinggal di cut aja Barangnya ini Kita Buka dulu Ini udah kebuka Kayaknya udah dicek juga Sama Tokonya Seperti biasa Dalam pembelian apapun Pasti ada Embel-embel kertasnya bro Ini ada buku panduan Bahasanya Apa nih Bahasa Inggris Ada bahasa Mandarin juga Pokoknya Begitulah Terus Udah ya gak ada lagi Dalam kotaknya Itu aja Buku panduan Sama dua kertas Satu kertas Ucapan terima kasih Karton gitu Thank you for choosing Baseus Asik Terus kemudian ada Apa nih Sticker Sticker nih Sticker gak bakal gue pake Pasti Gak mungkin Pinggirin dulu Kardusnya sama Kelengkapannya Ini dia barangnya Eh eh Dikasih 3M juga bro Di dalam Paket penjualannya Karet begitu Terus Kemudian Dilapis sama Apa sih bahannya nih Plastik Plastik Yang ngebentuk Ngebentuk Begini bro Pokoknya Begitulah Dan kita Sengkirin dulu ya Ah Ini dia barangnya Bahannya Plastik ABS Campur Aluminium Bro Nah ini Ininya Aluminium Pinggir-pinggirannya Kemudian ada tulisan Baseus Begitu Ini harga Aslinya Di Baseus Official Store Kalau gak salah Kurang lebih Rp239.000 Gue dapet nih Barang Cuman Rp140.000 Lumayan Hampir 50% Ya Hadiah Begadang Hikmah Ini disini Ada Buat Apa ya Ngencengin Sama Kendorin Buat Apa namanya Pengikat Device Kita Di Jalan Nanti Terus Kemudian Di belakang Juga Ada Ini Macemnya Kayak Trackball Gitu Bro Kayak Trackball Bisa Dikencangin Bisa Dikendorin Buat Kunci Terus Kemudian Kita Dapet Juga Ini Yang Seru Dari Motorcycle Night Holder Ini Ini Dia Sistemnya Quick Release Bro Mantep Seru Tinggal Dibuka Terus Kemudian Kita Masukin Di Stang Atau Di Phone Holder Gitu Kan Yang Custom Custom Kayak Di Dari Serpo Ini Bisa Langsung Dijepit Aja Kita Masukin Begini Baru Dikencengin Enak Banget Simple Banget Ini Bahannya Plastik Dikasih Karet Biar Ngegeter Di Dalamnya Kayak Karet Karet Busa Kalau Kalau Lu Gak Pakai Motor Yang Batangan Yang Stang Telanjang Misalnya Motor Yamaha N-Max Atau X-Max Juga Yang Belum Pakai Holder Holder Custom Bisa Juga Ini Dimasukin Kedalam Lobang Spion Disatuin Sama Spion Cakep Seru Ini Dia Dibuka Kita Praktek Ini Pokoknya Ini Tinggal Dibuka Aja Terus Dicabut Pindahin Kesini Bro Simple Tapi Buat Geter Apangganya Gue Belum Tahu Nanti Mungkin Di Episode Selanjutnya Kali Gue Cobain Sambil Gue Cek Impresinya Wih Cakep Rp 140.000 Dapet Barang Yang Build Quality Oke Bagus Kemudian Warnanya Gue Suka Item Gak Kelihatan Terus Kemudian Apalagi Ya Praktis Juga Mantap Tinggal Dicoba Ini Sesuai Sama Ekspektasi Gue Ya Dia Gak Geter Semoga Geter Sih Semoga Geter Karena Dari Dibasnya Kelihatan Dia Kokoh Lanjut Kita Geser Dulu Ke Barang Yang Berikutnya Bro Terus Kemudian Ini Minus Dia Menurut Gue Dia Cuma Ngejepit Kanan Sama Kirinya Doang Nih Bro Tuh Kanan Sama Kirinya Doang Gue Nggak Tau Nih Dia Mengikat Dengan Sempurna Atau Nggak Handphone Kita Bakal Jatuh Apa Nggak 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 Tau Tapi Tetap Bakal Pasang Sayang Udah Dibeli Nggak Dipasang Ntar Ditagih Wah Pokoknya Begitu Paling Cuma Ini Aja Nih Nggak Ada Jagaan Atas Sama Bawah Jadi Dia Hanya Samping Samping Aja Begitu Bro Cakep Cakep Ini Cuma Satu Doang Itu Aja Disini Baut Bisa Kenceng Disini Baut Bisa Kenceng Disini Baut Bisa Kenceng Mantap Bro Lanjut Kita Lanjut Ke barang Yang kedua Yang kedua Itu Adalah Otomatis Temannya Dia Ini Gimana Gue Singkirin Dulu Nah Ini Barang Yang Kedua Barang Yang kedua Ini Adalah Senggel Dimana Gak Ada Senggel Dicoba Dulu Kali Disana Gak 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 Jadi Masalah Barang Yang kedua Ini Adalah Extended Data Cable Asik Ini Adalah Kabel Charging Merk Sama Basius Dari Shenzhen China Tiongkok Dia Ini Warnanya Hitam Buka Casing Begini Semoga Kelihatan Ya Tuh Dia Begini Terus Kemudian Ini Ada Hologram Original Ya Terus Kemudian Ini Adalah Sorry Ada lagi Stiker Quality Control Passing Quality Control Habis Itu Udah Begitu Aja Langsung Aja Kita Buka Gue Udah Kebelet Nah Di dalam Paket Penjualan Masih Sama Juga Ada Oh Ini Garanti Sorry Garansi Kartu Garansi Bukan Waranti Kart Ini Waranti Letter Soleh Kertas Bentuknya Kayak Surat Terus Kemudian Eh Jatuh Dia Kertas Garansi Kemudian Kayak Tadi Ada Stiker Juga Habis Itu Ada Ini Kartu Ucapan Terima Kasih Thank you For Using For Choosing Baseus Dalam Kotaknya Nggak Nggak ada Apa-apa Lagi Kita Rapiin Dulu Kotaknya Terus Kemudian Ini Dia Device Dia Modelnya Seperti Ini Dilihat Dulu Ada Yang Aneh Nggak Yang Aneh Ini Yang Hitam 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 Ini Ini Dia Yang Seru Ini Bikin Apa Namanya Ya Ini Bisa Buat Di Mobil Bisa Di Motor Juga Sih Sebenernya Ini Bisa Bikin Kabel Jadi Enggak Ngurai Berantakan Gitu Bro Nih Mantep Tuh Ada 3M Jadi Kita Tempel Di Mana Kita Mau Habis Itu Udah Nanti Ada Magnet Di Bagian Sini Nih Tuh Ini Barangnya Bro Kabel Charging Kabel Charging Baseus Panjang Satu Setengah Meter Kali Ya Satu Setengah Atau Dua Meter Kali Ya Panjang Banget Bro Lumayan Kalau Buat Di Motor Atau Mobil Cukup Banget Terus Kemudian Yang Seru Adalah Ini Ujung Aluminium Bro Aluminium Gue Gak Tau Biasanya Kalau Gue Coba Kabel Charging Begini Ujung Aluminium Biasanya Panas Cuma Gue Gak Tau Karena Gue Belum Coba Kita Bo Unboxing Terus Kemudian Ini Dia Punya Tiga Astag Fir Lohal Azim Cut Cut Nasib Nasib Unboxing Unboxing Ini dia Device-nya Bro Kabel Charger Baseus Ujungnya Aluminium Sepengalaman Gue Kalau Aluminium Biasanya Dia Panas Tapi Gak Tau Gue Belum Pernah Coba Di Tengah Sini Ada Dua Pengaturan Bahannya Karet Cuma Yang Satu Itu Ada Magnet Bro Seru Jadi Yang Tadi Ini Ini Bisa Kita Tempel Ini Tuh Jadi Kabel Kita Bisa Rapi Di Dashboard Mobil Atau Di Motor Bermain Lah Habis Itu Dia Punya Tiga Tiga Output Yang Berbeda Ini Tuh Ada Micro USB Terus Ada Type C Kemudian Ada Lightning Buat iPhone Tiga 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 Tidak 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 Aluminium Mantap Yang Paling Gue Suka Warna Hitam Bahannya Kayak Tari Tari Tambang Begitu Bro Cakep Terus Kemudian Yang Apa ya Point Plus Ini Dia Dibikin Cabang Tiga Dari Awal Dari Input Langsung Keluar Tiga Cabang Jadi Kita Bisa Setting Dia Misalnya Kita Bisa Setting Dia Paling Mentok Kebawah Terus Kemudian Yang Ini Gue Pake Buat Charging Di Atas Dashboard Motor Gue Yang Type C Bisa Masuk Kedalam Laci Buat Charging GoPro Bukan Jadi Gue Gak Akan Kebisan Baterai Selama Di Perjalanan Mantep Begitu Aja Isinya Lanjut Ke Device Yang Ketiga Bro Ini Gue Singkir Dulu Device Yang Ketiga Adalah Tadi Udah Pond Holder Terus Udah Kabel Sekarang Kita Masuk Ke Chargernya Yang Pake Apa Colokannya Socket Lighter Bro Ini Warnanya Mungkin Apa Sih Agak Agak Ungu Begitu Baseus In Auto Dan Tiga Barang Ini Gue Beli Di E-commerce Di Apa Namanya Ya Di Official Store Official Nantilah Gue Taruh Di Desk Ruchi Link Kembelian Tapi Gue Nggak Jamin Harganya Sama Ya Kayak Gue Beli Ya Kayak Tadi Itu Misalnya Pond Holder Gue Dapet Cuma 140 Ribuan Terus Kemudian Kabel Kabel Kalau Harga Aslinya Kalau Nggak Salah Ya 170 Ribuan Apa Ya Gue Cuma Dapet 99 Ribu Terus Kemudian Yang Ini Ini 250 Ribu Bro Buset 250 Ribu Dan Gue Dapet Cuman Seharga 150 Lumayan Dispon Dispon Lumayan Nah Ngejar Flash Kita Buka Langsung Masih Di Segel Masih Di Segel Kita Udah Buka Mari Kita Lihat Isinya Ada Apa Aja Isinya Mungkin Sama Juga Tadi Oh Bener Warnanya Agak Udah Kotak Nggak Ada Lagi Sini Dalam Pekat Penjualannya Ya Kayak Tadi Juga Plastik Ada Plastik Ada Device Terus Kemudian Ada Kartu Garansinya Ada Kartu Garansi Kertas Garansi Terus Kemudian Ada Manual Book Yang Pastinya Juga Kemungkirannya Kecil Kita Baca Menu Book Bahasa Tiongkok Sama Bahasa Inggris Ada Bahasa Inggris Ada Juga Kemudian Ada Lagi Stickernya Kayak Tadi Juga Sticker Nggak Tau Nih Basius Senang Banget Ngasih Sticker Kemudian Ini Dia Thank You For Cusing Basius Kartu Ucapan Terima Kasih Mantap Sama Device Kita Paksa Paksa Dikit Pegas Hah Sorry Bro Kalau ada Noise Noise Tangga Gue Lagi Sibuk Gatau Ini Motong Besi Kayaknya Ini Dia Device Masih Diplastik Warnanya Pink Ungu Biru Gue Gatau Langsung Gue Kletek Aja Tuh Tadi Disini Ada Tulisan 12,4 Volt Ini Menandakan Bahwa Device Ini Itu Bisa Menampilkan Voltase Dari Aki Kita Bro Mantep Asik Banget Pokoknya Ini Bisa Kita Kontrol Selain Meskipun Di Motor Yamaha X-Max Ada Voltmeter Tapi Disini Juga Ada Voltmeter Gue Punya Dua Panduan Sama Nanti Sama Si Yamaha X-Max Warnanya Gue Kurang Suka Jujur Sama Ternyata 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 Kemudian Dia Ada Juga USB 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 Dua Output USB Nah Di Tengah Ini Display Dia Bakal Menampilkan Voltmeter Kurang Lagi Gitu Bro Sesimple Itu Begitu Aja Unboxing Tiga Barang Yang Gue Beli Dari Hasil Begadangan Lumayan Ya Lumayan Gue rapiin dulu Gue rapiin dulu Kita Tampilin semuanya Kita rapiin dulu nih Barangnya Kita rapiin dulu Barangnya Nanti gue tunjukin Semua device yang gue beli Secara lebih detail Aduh Kotak-kotaknya Udah kita rapiin Ini barang yang Terakhir Tadi yang kita buka Terus Semburin Ini yang Mountingnya Pond holder Terus Semburin Ini kabelnya Nah Gue belum tau Bagaimana Apa namanya Bagaimana Impresinya Makin di barang Semoga sih Berfungsi dengan Baik Dan berjalan Semoga Ya kan Makasih udah Nonton vlog gue Kali ini Semoga Bermanfaat Bagi-bagi informasi Semoga Menginspirasi Sampai ketemu di vlog selanjutnya Salam Satu asfah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Subscribe Like Share Dan Comment Video ini Assalamualaikum Bermanfaat Jangan lupa